Halo teman-teman balik lagi dengan belajar editing pemula Oke jadi video kedua kali ini kita akan belajar menggunakan aplikasi VN karena kemarin kita sudah belajar menggunakan aplikasi Kain Master episode pertama mungkin ada episode kedua kelanjutannya bila kalian kurang paham dengan yang kemarin kalian bisa komentar di bawah Oke jadi kalau kalian belum punya aplikasi VN kalian kalian bisa mendownloadnya di Playstore mendukung tulisan vlog now juga tahu dari Google Chrome ya saya tetapi di YouTube mencari versi premium akan bersediakan di linknya di deskripsi Oke jadi kalian tinggal bisa mendownloadnya langsung secara langsung di deskripsi secara gratis Oke langsung saja kita menunjuk ke aplikasi VN karena aku sudah punya Oke jadi kita sudah menuju di tampilan VN atau vlog now jadi seperti ini yang beda dengan Kain Master Kain Master kan landscape atau 16 banding di 9 kali ini adalah 9 banding 16 atau berdiri atau portrait jadi langsung aja gimana cara nambahin foldernya pertama-tama ini ada tekan tambah kalian tekan tambah saja langsung ada new project story dan template ataupun project 24 lagi projek 24 ini adalah sesuatu project yang akan udah kita simpan yang terdahulu karena kita buat baru kita harus tekan new project kalau story ini udah ada template-nya di template juga dari VN langsung saja kita tekan new project jadi kini disini bisa kalian langsung tambahkan video yang akan diedit yang mana ya guys ini disini aku pakai ini karena tidak editan jadi disini ngimpornya agak ada prosesnya nah semakin durasi kalian panjang semakin impornya agak lama ya prosesing dari aplikasi VN token Master kan tinggal tekan tekan lalu impor secara langsung kalau VN beda lagi tinggal menunggui prosesing seperti import jadi semakin durasi kalian lama jadi ini hanya cocok untuk durasi video yang 10-20 menitan lah kalau kalian sabar munggu Oke kita tunggu agak lama ya kita percepat Oke jadi kita sudah di apa video sudah masuk ya sesuai ini tadi selesai karena sekian lama menunggu jadi seperti ini timeline VN jadi disini ada beberapa bagian atau beberapa fitur di bawahnya jadi dari template filter speed split trim efek delete volume bg crook dan kita akan perjelaskan satu satu persatu hingga kalian paham dari fitur satu persatu dari aplikasi VN ini dan dari pertama fit template template menyediakan dimana VN sudah menyediakan beberapa template dari color grading dari cuttingnya tapi kali kita belajar untuk dari awal atau dari dasar secara manual jadi film dari filter filter ini oke sejenis color grading yang dari bauan VN jadi secara otomatis kalian tinggal tekan-tekan aja kayak sama di kain master jadi VN kalian juga bisa mendownload atau presetnya gimana cara nambah preset filter color grading menuju VN kalian bisa mendownload di YouTube look color grading VN jadi nanti kalian bisa cari tutorial sendiri gimana cara ngimpornya Oke disini banyak kok riset-presetnya ini aku sudah download cuman kita pemahamannya seperti itu ya langsung menuju yang ke fitur kedua yaitu yaitu speed speed ini berguna seperti durasi ikan master namanya kan kontrol kecepatan kalau disini yaitu speed atau sama aja jantik kontrol kecepatan titik-titik ini berguna untuk apa titik-titik ini menentukan dimana patokan kalian akan mengatur kecepatan tersebut semisal ini titik pertama aku naikkan lalu titik kedua aku turunkan titik kedua aku naikkan titik kedua tiket keempat aku turunkan dan yang terakhir aku naikkan letihkan centang dan secara otomatis akan dari cepat lambat dari cepat lambat cepat lambat secara otomatis seperti itu ya semakin kita menuju ke atas semakin cepat durasi videonya dan semakin kita titiknya ke bawah semakin lambat jadi kurang lebih seperti itu ini manual ini pemakai curve regular juga bisa kalian bisa secara otomatis dari kiri semakin lambat kalau terluka kan semakin cepat kurang lebih seperti itu ya Oke menuju ke yang ketiga keempatnya split seperti ini segunting ya sudah sudah tertera gambar gunting seperti di kain master yang artinya memotong kalian bisa mengarahkan video kali yang akan dipotong di bagian mana kerantakan ini lihat sama ada gambar plusnya plus ini juga berguna sebagai transisi sama di kain master ya banyak transisi yang sudah disediakan VN Oke jadi menuju kau yang kedua yang gini trim nah trim sama split apa bedanya kalau split artinya membagi atau memotong kalau trim berguna di VN ini berguna untuk mengurangi durasi video sebelum di split atau dipotong ya jadi seperti ini secara otomatis dia berkurang tadi hasilnya awalnya panjang menjadi seperti itu nah gimana cara membatalkannya kita tekan ini cara kembalikan yang yang tadi bisa tekan yang maju ini jadi ke tombol kiri kanan ini untuk menuju ke awal dan ke akhir jadi bisa dibatalkan dan tidak Oke lanjut ke efeknya dia sekini banyak sekali beberapa efek biasanya orang-orang menggunakan efek-efek ini sebagai kalian apa aplikasi fan ini sebagai ngedit foto video musik jadi PMV gitu ya putih flicker lihat efeknya banyak sesuai selera aja cuman kalau di video sinematik biasanya pakai zoom in di zoom out saja jadi sesuai selera aja guys efeknya Oke lanjut nah di delete ini untuk tahu lah ya artinya membuang ya menghapus itu menuju volume ini volume bisa kalian atur cuman volumenya tadi aku matikan jadi kalau lumayan itu untuk atur suaranya BG begini untuk atur background nah seperti ini ini bingkai lah otomatisnya crop berguna untuk memotong sebelum pengimportan jadi 16 banding 9 1 banding satu sesuai selera aja ya bisa memotongnya original jadi menuju ke awal lalu lanjut ke mirror mirrornya berguna untuk ya seperti tadi ya pencerminan bisa kanan bisa kiri atau atas atau bawah freeze itu seperti ya kayak screenshot screenshot ditaruh tengah kurang lebih seperti itu reverse itu ya videonya dijadikan mundur jadi itu di apa dimundurkan videonya ya jadi mungkin prosesnya agak lama karena reverse ini memundurkan dari videonya dari awal menuju akhir lanjut ke zoom zoom ini seperti pen and zoom pada kain master cuman ini tinggal tekan-tengan aja nggak bisa diatur secara manual nah zoom in zoom out move left dan nggak cuman zoom out zoom in cuman ada yang move left seperti efek juga tapi efeknya enggak secara manual cuman otomatis kurang lebih seperti itu lalu forward forward ini ya sejenis lapisan ya sejenis lapisan yang sudah di screenshot dimana kalian tadi berhenti kurang lebihnya seperti itu nah sekarang kita tekan lapisan ya bagian atas ini ada beberapa lagi ada gambar-gambar ada teks ada lagu nah yang tekan ini tuh kalian bisa menambahkan suatu media kayak lapisan pada kain master di sini kalian bisa tekan bisa kalian tambahkan sebuah video bisa gambar tekan tambah ini video atau foto atau stikernya seselera saja di sini ada tulisan keyframe keyframe itu apa keyframe itu suatu kunci gimana kalian bisa sebagai patokan atau tanda untuk membuat gerakan animasi semisal kriven pertama aku taruh sini habis itu keyframe kedua aku taruh di sini dengan gaya yang berbeda karena gaya pertama tadi seperti ini lihat akan ada bedanya lihat jadi semakin besar keyframe seperti itu ya guys jadi kalian bisa bisa membuat kunci animasinya seperti itu kurang lebih seperti itu habis tambah teksnya kayak gimana cuman teksnya di sini tuh agak beda dengan ke Master nggak bisa secara apa ya ini otomatis nggak bisa secara manual jadi kurang baik oke jadi kurang lebihnya lebih baikin Master kalau menggunakan teks secara manual ya oke lanjut ke tab musik jadi musiknya bisa kalian atur sendiri bisa kalian tambahkan dan juga kalian tekan tambah bisa ekstrak from link atau dari link atau musik dari perpustakaan kalian dari musik kalian dan ekstrak from video diri misalkan kalau kalian ingin minta lagu dari juga teman kalian minta minta lagunya dong cuman bisa beli video nah itu ekstraknya bisa dari video juga dari film manager juga bisa oke kurang lebihnya seperti itu gimana cara nambahnya misal ekstrak from video ya misal disini nah oke secara otomatis sudah tertambahkan biasanya dia paling atas ini biasanya cari yang namanya persis kurang lebih seperti itu oke kita kembali nah kurang lebihnya seperti itu apalagi yang belum dijelaskan oke dari beberapa fitur sudah ini duplikat gunanya untuk menduplikat suatu video nah kita buang lagi repress digunakan untuk mengganti atau mengubah suatu proyek kita ya nah ingat di akhir setiap membuat aplikasi membuat project di VN pasti ada di belakang itu ada watermark dari retweet by jadi usahakan kalian harus ingat untuk menghapusnya terserah kalian ingin menghapus atau tidak karena ini semuanya diatur secara otomatis oleh pihak VN kita delete nah kurang lebihnya seperti itu ya guys dari template filter speed split trim effect delete volume bg group mirror fleet finish reverse zoom and forward jadi itu chroma key gimana chroma key misal kita tambahkan di ini video ada ini green screen juga ini adalah master processing oke hijau seperti ini gimana cara menghilangkannya kalian sebagian bawah ini ada chroma key lalu kalian tekan ini nah kalian kalian incar gimana yang akan dihilangkan nah warna hijaunya sudah hilang ini anti-sitif misalkan masih ada warna hijau-hijau pinggirnya kalian bisa tekan ke 100 lalu kalian centang dan secara otomatis sudah hilang ya warna hijau-hijau nya chroma key ya kurang lebih seperti itu ingat seru sekali menggunakan VN ini untuk membuat edit-edit foto berupa video nah ada lagi fitur tambahan opacity dan blending dan max ya blending ini berguna untuk dimana kalian menggabungkan suatu lapisan atau objek apa projek lapisan kalian menggabungkan dengan projek utama ini projek lapisan yang subscribe ini adalah projek lapisan bisa kalian lihat nah terus lalu yang yang bagian bawah ini adalah projek utama jadi kalau kalian tekan blending itu artinya menggabungkan lighting screen color X dan banyak lagi jadi bisa kalian coba sesuai selera kalian bisa kan kalau kalian coba kalian akan secara otomatis secara bisa-bisa kalian sendiri opacity itu sesuatu intensitas atau ketebalan pada suatu video jadi semakin kalian ke kanan atau ke 100 semakin tebal dan semakin ke kiri akan semakin hilang atau semakin tipis kurang lebih seperti itu Max gunanya untuk apa jadi Max ini adalah penutup kurang lebih seperti ini biasanya lapisan dipenuhkan ke masking biasanya transisi seperti itu ya memotongnya biasanya buat TG Bunsen pakai ini juga bisa nah lalu backward kalau tadi Ford was sekarang backward dimana dia meng membuat screenshotan dari belakang gitu ya kurang lebih seperti itu ya guys jadi situ fitur-fitur beberapa VN yang mungkin aku ketahui dari belajar editing pemula mungkin udah kalian kurang paham kalian bisa komentar di bawah apa yang kurang paham bisa kalian tanyakan di bawah aplikasi vlog now oke kalau sudah selesai misalkan kalau sudah proyeknya sudah selesai kalian edit kalian bisa langsung ekspor aja tekan ekspor pojok kanan atas lalu resolusi dan fps bitresi ini kalian bisa fullkan semakin full semakin baik kualitasnya ya cuman semakin lama kalian tunggu hingga preparingnya selesai hingga penuh Oke guys sampai sini dulu video kedua kali ini tentang cara mahir VN atau vlog now jangan lupa untuk tekan like comment and subscribe and share bila kalian menyukai video ini dan komentar di bawah bila ada yang kurang jelas silahkan tanyakan salam edit salam edit pemula jangan lupa untuk semangat hari ini